Intro Halo, selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Kali ini saya akan melanjutkan kisah saya Karena sebelumnya ada yang bertanya Gimana sih ceritanya suster mau? Atau apa yang membuat suster itu mau jadi suster? Apa alasannya? Mereview sedikit di video pertama Saya kisahkan bagaimana masa kecil saya Dengan keluarga saya, bapak simpok saya Yang keluarga besarnya muslim Lalu mereka pergi transmigrasi ke Sumatera Oke, lalu kehidupan keluarga kami Segala macemnya Dan sekarang bagian kedua Nanti bisa dilihat kembali ya Kalau belum melihat atau lupa Oke Di episode atau kisah yang lalu Itu sampai pada titik balik bapak saya Dimana bapak saya itu bertobat Tidak lagi berjudi Tidak lagi minum-minuman keras Tidak lagi KDRT Tetapi memang masih merokok Dan itu sampai sekarang Lalu juga dikisahkan bahwa bapak saya meninggal kecelakaan Mbak saya itu kan punya teman akrab Namanya Mbak Sulis ya Anaknya Lek Mamin Keluarga Katolik yang rumahnya di tancakan Di atasnya rumah kami Jadi tempat kami itu kan bukit ya Di Bengkulu itu namanya Bukit Makmur Kenapa disebut Bukit Makmur? Itu karena daerahnya berbukit-bukit Lalu keluarganya Lek Mamin itu di atas Kami itu ada di bawah Gitu ya Nah Menurut cerita dan pengakuan Mbak Tari sendiri Anaknya Lek Mamin tadi itu Dia waktu kecil itu sangat manja Akrab sekali dengan Mbak saya Almarhum Mbak Sulis Jadi Sering kali Mbak Sulis itu kan jahil tuh Sering dijahilin Mbak Tari itu Mbak Tarinya nangis gitu Tapi setelah nangis Selalu cari lagi Mbak Sulis Mereka selalu bersama-sama Kemana-mana bersama Dan harus bersama Maka ketika sekolah pun Waktu SMP Dimana mereka berdua mau ngekos Ya itu harus berdua Ketika Mbak Sulis meninggal Dan tidak Otomatis kan tidak jadi sekolah kan ya Mbak Tari juga gak jadi Sekolah di SMP yang rada jauh Namanya SMP Negeri 2 ketahun Saya ingat waktu itu Jadi Mbak Tari gak jadi sekolah Di ketahun tadi Di tempat mereka ngekos Tapi sekolah di SMP Bakti Yang di tempat kami Di desa Bukit Makmur Itu jaraknya gak terlalu lama Gak terlalu jauh sih Hanya sekitar mungkin 3 atau 4 kilo Begitu Nah Mbak Tari sekolah disitu Sementara saya Kan yang biasanya berdua Dengan Mbak Sulis Almarhum Mbak Sulis Otomatis saya sendirian dong ya Dan akhirnya Saya semakin akrab Dengan Mbak Tari Mbak Tari sekolah di SMP Saya di SD SD Negeri 28 Bukit Makmur Itu deketan Lalu kami sangat akrab Hampir tiap hari bersama Tetapi saya juga punya kekosongan Saya pengen punya adik gitu ya Kalau dulu punya kakak Merasa dilindungi Ditemani Saya pengen punya adik Lalu saya bilang Saya pengen adik Dengan Bapak Sibo saya Mbak saya meninggal tahun 90 Juli Saya ingat sekali Tanggal 18 Juli Kenapa sampai sekarang saya ingat Tanggal itu bertepatan juga Dengan wafat Mudder Anselma Pendiri Kongregasi Atau tarikat FSGM Dimana saya menjadi suster Jadi ketika peringatan Meninggalnya Mudder Anselma Otomatis saya ingat Mbak saya Persis Kecelakaan Mbak saya Tanggal 18 sore Jam 4 Lalu Mbak saya koma Berdarah-darah telinga Hidung mulut Dan meninggal Kalau tidak salah Tanggal jam 11 malam Tanggal 18 Juli 1990 Setelah Mbak saya meninggal Saya jalani hari-hari saya SD Kemudian 5 tahun setelah Mbak saya meninggal Saya punya adik Yang itu ya Christina Evi Natalia Yang beberapa kali Dan seringkali juga Saya posting di media Media sosial saya Karena tentu Saya bangga Dan sayang sekali dengan dia Seringkali Dan selalu saya berdoa Semoga Tuhan Menyertai dan memberkati Serta melindungi dia Dimana saja Dia berada Nah Tentu kelahiran dia Berbeda dengan Saya dan Mbak saya Waktu dulu Ekonomi sudah Mulai membaik Dan dia Tinggal Dalam tanda kutip Tidak dalam situasi neraka Karena dia tidak Melihat dengan mata Telanjang Mata sendiri Bagaimana Bapak KDRT Dengan saya Dengan simbok saya Dengan Mbak Sulis Dia tidak pernah Karena setelah Mbak saya meninggal Bapak saya itu Sungguh berubah Berubah dalam Wata Dalam sikap Kalau dulu Apa-apa yang dipegang Dilepar Apa-apa dipukulkan Tapi tidak lagi Hanya dengan Tatapan mata Yang melotet gitu Saya tahu Bapak saya marah Atau ketika Beliau sudah diam Saya tahu Perubahan lagi Saya yang dulu Mau main kemana Tidak boleh Atau sering dilarang Sekarang apa yang Saya mau Dan adik saya mau Walaupun tidak Saat itu dipenuhi Tetapi pasti akan dipenuhi Bapak tidak lagi Autoriter Bapak tidak lagi Gampang memaksakan Kehendak Tetapi lebih pada Memberikan kami Kebebasan Karena Bapak pernah Atau Bapak merasa Bahwa Kematian Mbak Sulis Menjadi tanda bahwa Tuhan tidak mengizinkan Anak-anaknya Yang dititipkan Kepada Bapak itu Mengalami KDRT Mengalami tidak enak Mengalami situasi Yang seperti Saya ceritakan sebelumnya Maka Tuhan mengambil Mbak Sulis Dan Bapak tidak ingin Itu terjadi lagi Pada anak-anaknya Maka Bapak Merubah sikapnya Pertobatan yang luar biasa Ini juga menjadi Tanda bagaimana Tuhan memberikan Iman yang kuat Kepada simbok saya Karena Sejak dulu Sampai sekarang Saya selalu Menyaksikan simbok saya Itu Jam 12 malam Berdoa Dan di depannya Ada patung Bunda Maria Lilit kadang-kadang Tetapi patung Bunda Maria Selalu ada Dan kitab suci Simbok selalu berdoa Selalu novena Dan kadang Tidak jarang Sering kali Saya melihat Simbok saya itu Dalam keadaan Menangis Pengalaman ini membuat saya Ketika membaca Kisah Santa Monica Ibunya Santo Agustinus Ingat Simbok saya Saya merasa Simbok saya Adalah Santa Monica Pada zaman sekarang Karena apa Doanya yang luar biasa Mentobatkan Bapak saya Mentobatkan saya Meskipun memang Bapak saya sampai sekarang Belum ke gereja Tapi bahwa sikapnya Sifatnya yang dulu Itu sudah sangat berubah Bahkan Simbok saya mengatakan Kalau orang bicara surga Saya tidak harus mati Tapi saya sudah mengalami surga sekarang Keadaan dimana damai Tenang Tidak seperti dulu Oke Nah Pertobatan Bapak saya Dengan Yang diawali oleh Meninggalnya Mbak saya Tadi Akhirnya saya punya adik Saya sekolah SD Saya jalani hari-hari saya Lalu saya lulus SD ya Dan SMP-nya Saya Sekolah Di tempat Mbak saya Yang tadi Tidak jadi sekolah Di tempat Mbak Tari Yang mereka tidak jadi sekolah Di sana Nah saya sekolah di SMP Negeri 2 ketahun Itu jaraknya sekitar Mungkin ada 23 kilo Jadi dari tempat saya Ke pasar D1 itu Sekitar mungkin 12-an kilo Mungkin Lalu dari pasar D1 Sampai ke ketahun lagi Sekitar mungkin 6-7 kilo lah Jauh lah Apalagi waktu itu Masih sangat Sangat-sangat Jarang penduduknya Dan teman-teman tau Tidak seperti sekarang Kalau mau pergi ke Semana aja Tinggal pesen gojek Pesen gokar Ataupun angkot Ada Dimana Tidak Dulu saya masih ingat Tahun 90 Itu hanya ada Satu mobil Angkot Yang Bukaan Yang L300 itu loh Yang Untuk muat sayur Tapi ada tutupnya Duduknya itu Berhadap-hadapan itu Itu hanya satu Dan itu Kami waktu itu Menyebutnya Mobil jemputan Kalian tau Kalau mobil itu Sudah jalan Dan ketinggalan Tidak ada mobil lagi Dari rumah saya Untuk menuju Ke jalan Besar Untuk bisa menunggu Mobil jemputan itu Harus Jalan kaki Sekitar 3 kilo Awal-awal Saya jalan kaki Tetapi Tahun kedua Atau ke Atau ketiga ya Saya punya sepeda Saya sepedahan Sepeda kami titipkan Saya titipkan Di rumah Yang dekat jalan raya Lalu saya menunggu Jemputan Mobil jemputan Dan sering kali Karena hujan Karena Bangun ke siang Tidak pernah Tapi ada saja Yang Ya melatar belakang Kadang saya Kadang saya Sering tertinggal Dan kalau tertinggal Tidak bisa datang Apa yang saya lakukan Saya ikut Mobil truk Yang lewat Truk siapa Tidak kenal Saya si Julita kecil Berdiri di Sepinggir jalan Lalu saya Setop truk itu Dan saya ikut Ikut sampai Pasar B1 Dari pasar B1 Sudah ada Angkot ke ketahuan Tapi Nekat juga Ketika Mobil jemputan Sudah lewat Saya naik sepeda Sampai D1 Berapa kilo Sekitar 17an Jauh memang Tetapi itu Membentuk saya Menjadi pribadi yang Tahan Banting SMP Saya lewati Nah ketika saya SMP Mbak Tari tadi Mbak Tari tadi SMK Atau Semea Semea dimana Di Bengkulu Itu lebih kota lagi ya Dari Kami itu ada Desa Lalu sekolahnya Ke kecamatan Kemudian Sekolah di siapannya Di kota Di provinsi Di Bengkulu Menariknya adalah Mbak Tari waktu itu Tinggal Atau Bertempat Ada sebuah Seorang keluarga Yang waktu itu Mbak Tari kalau orang Jawa bilang Itu nyantrik Tinggal Belajar Atau ya Disekolahkan ya Sama Keluarga kaya tadi Gitu Karena kami terpisah Kami sering nulis surat Nulis suratnya Saya Mbak Tari Gitu Surat-surat Lalu dititipkan Siapa dititipkan Romo Karena waktu itu Romo atau Pastor Yang bisa di tempat kami Kan sebulan sekali Lalu dititipkan Rupanya Pengalaman Mbak Tari Yang sekolah Dan tinggal di rumah orang itu Menginspirasi saya Kalian tahu SMP saya jalani Dengan sedemikian rupa Naik sepeda Kemudian Naik Mobil jemputan Itu selama 3 tahun Dan Ketika SMA Nah ini Saya Si Julita kecil Itu kan dulu Sering mendengar Bapak saya itu Kalau setiap pagi Jam 5 Kalau tidak salah ya Jam 6 Dan jam 5 pagi Dan sore Jam 6 sore Mendengarkan Bapak Nyetel radio Itu yang didengarkan Adalah BBC London Karena setiap hari Saya mendengar itu Saya punya imajinasi Jadi penyiar Seperti mereka Tetapi Saya juga punya Angan-angan Saya pengen jadi pilot Karena apa Supaya saya bisa Pergi kemana saja Bayangan saya Kalau jadi pilot itu Bisa pergi kemana saja Tanpa beli tiket Begitu kan Lalu kalau saya jadi penyiar Saya juga bisa Pergi kemana saja Cari berita Melulis berita Dan ketemu dengan banyak orang Dua itu Cita-cita saya Waktu kecil Menariknya adalah Ketika saya SMP kan sering Jalan kaki ya Dari rumah Ke jalan besar Lalu Intinya bahwa Medan yang Begitu sulit Juga Apa ya Ekonomi yang Sulit juga Menempat saya menjadi Pribadi yang tangguh Maka ketika SMP Tidak heran Kalau saya Waktu itu Menjadi atlet Karena apa Karena saya Biasa jalan Kalau di rumah Saya juga biasa Cari rumput Jauh Ke hutan Dengan teman-teman Maka bagi saya Untuk Sekedar lari Atletik Lompat tinggi Lempar lembing Tolak peluru Itu hal yang Dalam tanda kutip Biasa Maka ketika saya SMP Saya biasa Mewakili SMP saya Untuk bertanding Antara SMP Antara Kecamatan Antara kabupaten Pengalaman yang Sangat membekas Untuk saya Kembali ke Mbak Tari Yang sekolah Di Begulu Membuat Menjadi inspirasi Bagi saya Juga untuk Saya juga mau sekolah Apalagi saya punya Cita-cita Tetapi Jauh Sebelum Cita-cita Saya itu Muncul Saya lupa Tahun berapa Tetapi di Gereja saya Di gereja Bukit Makmur Waktu itu Ada uskup datang Kami kan ke Uskupan Agung Palembang Uskup datang Kurang paham juga Saya lupa Karena masih kecil Samar-samar Waktu itu Uskup Tapi ada seorang Perempuan yang Pake baju putih Waktu saya gak tau Siapa Tetapi setelah Saya tanya-tanya Ada suster Katanya Oh suster Menarik bagi saya Udah hanya sebatas Menarik Begitu saja ya Kemudian Ketika saya remaja Waktu SMP itu Ada pertemuan dong Remaka Miss Dinar Walaupun saya gak ikut Miss Dinar Karena Saya Dibaptiskan Kelas 5 SD Tapi pertemuan-pertemuan Waktu itu Kelas 6 mungkin apa SMP ya Saya lupa SMP mungkin Pertemuan Ada sosok Anak putra Cowok Yang Menurut saya Waktu itu SMA Kok dia pinter Daripada yang lain Kok dia bisa lagu ini Kok dia bisa Tau ini Banyak hal Dan dia lebih Tanda putih Hidup daripada yang lain Ternyata dia apa Seminaris Seminaris di Palembang Seminaris itu apa Calon Pastur yang masih Dalam tahap Lulus SMP atau SMA Yang masuk pendidikan Di seminari Dia waktu itu Bilang dengan saya Karena duduk Di sampingan saya Karena waktu ada Exbreaking Dia bilang Kamu jadi suster ya Nanti saya jadi Pastur Nah Itu pengalaman saya Bagaimana Itu juga membekas Bapak saya yang sering Dengar BBC Saya yang punya Mimpi terbang Ke belahan dunia Mana aja Tanpa beri tiket Pengen jadi Pilot Kemudian saya ingin Juga jadi suster Seperti yang saya lihat Waktu kecil itu Dan bisa menjadi Seperti seminaris yang Saya rasa semuanya bisa Pengalaman itu Membuat saya apa Ketika saya mau masuk SMA Ngobrol-ngobrol dong Dengan Bapak Seimbau saya Nah Bapak saya ini Menariknya adalah Meski beliau Tidak Katolik Tetapi dalam urusan Pergi ke gereja Entah itu kerja bakti Entah itu Jaga gereja Atau ketika Pasca Natal Semua umat Misa Bapak saya datang Ke gereja Untuk merebus air Dan nanti ketika Semua umat Misa Bapak saya buat minum Buat minum teh Biasanya Dan ketika umat selesai Misa Minum semua Sudah tersedia Maka Bapak saya Sangat akrab Dengan Romo Niko OSCE Dan juga Romo Hindro Aswardeni Semuanya sekarang Sudah almarhum Terima kasih Romo Kedua Romo ini Sangat Berperan Dalam Keluarga kami Romo ini sering Kunjungan ke rumah kami Sering ngobrol Dengan Bapak saya Maka Sangat akrab Dengan Bapak saya Dan dua figur ini Bapak Sangat terinspirasi Nah Entah bagaimana ceritanya Ketika Mungkin Bapak saling ngobrol Dan saya sendiri juga Sangat pun Ingin Ingin sekolah Waktu itu Tetapi ekonomi juga Mungkin waktu itu Belum Katakanlah Belum Cukup Atau Kalau saya mau mengatakan Ibu saya adalah Simbok saya itu adalah Orang yang sangat beriman Bapak saya orang yang Kalkulasi Kuantitatif Jadi dia menghitung Hari ini pendapatan kita Segini Maka kalau seminggu Begini Kalau sebulan Segini Sementara pengeluaran kita Segini Nyakolahkan anak Segini Atau cukup Gitu Kalau simbok saya tidak Selama Kita mau berusaha Berdoa Dan kita sehat Tuhan pasti memberi jalan Entah gimana ceritanya Singkat cerita bagaimana Saya Waktu itu mau sekolah Mau sekolah Bapak komunikasi dengan Romohindro Dan mungkin juga Romohindro Ada sebuah keluarga Keluarga berada Di Palembang Yang mengatakan Pengen Mencari Anak asuk Dan saya juga Pengen sekolah Maka seperti Apa ya Seperti Sudah Bukan seperti Tapi memang sudah Menjadi rencana Tuhan Saya yang Pengen sekolah Akhirnya ke Palembang Ketemu sama Keluarga yang Mau nyekolahkan saya Bagaimanapun Pasti dikatakan Karena ekonomi keluarga saya Kalau seandainya saya Ekonominya mampu Keluarga mampu Mungkin bisa sekolah sendiri Begitu kan Tetapi karena ekonomi Akhirnya Saya Sekolah Ikut ibu ini Bapak dan ibu Irwan Hadi Irwan Hadi Di Palembang Jalan Maya Ruslan Saya ingat sekali Beliau punya dua putra Dan Punya putra dan putri Waktu saya disana Waktu itu Putra putrinya Kuliah di Bandung Saya sekolah dimana Saya dari kampung Saya waktu itu Sama ibu saya dan bapak Mau dimasukkan Di SMA Saverius 1 Bangau Tapi seingat saya NIM-nya waktu itu Harus 40 Kalau tidak salah Sementara saya dari kampung Saya cuma berapa Yang tidak sampai Maka saya tidak bisa Masuk ke situ Lalu saya diminta daftar Untuk di Saverius 3 Yang di Kolonel Atmo Tapi terlalu jauh Dari rumah Maka saya sekolah Di Saverius 4 Di Bangau itu Tapi sore Mundur sedikit Kenapa bapak dan ibu Juga kenal sama Romo Hidro Karyanto Karena bapak ini seorang Saya tidak tahu Tapi saya tahunya Bahwa bapak waktu itu Teknik sipil Bapak kerja di jalan Di dinas PU Jadi bapak Mungkin proyek ini Proyek jalan ke Jambi Bapak pergi di Jambi Lama Mungkin sekitar 3 minggu Lalu pulang Seminggu di rumah Sementara anak-anak Semua di Bandung Ibu di rumah sendiri Jadi ibu mencari teman Supaya di rumah itu Ada teman Kemudian ada proyek lagi Di Bengkulu Bapak pergi Dan ketika saya sudah Di rumah di Palembang Ibu seringkali ikut bapak Jadi saya di rumah sendiri Menariknya apa teman-teman Saya bukan lagi Anak asuh yang sebatas Ya udah anak asuh Tapi saya direkuk Diterima Menjadi sebuah keluarga SPP saya dibayari Biaya hidup saya dibayari Semuanya Bapak ibu tanggung Meskipun memang Bapak simbol saya Ya sedikit Sepunyanya Dan semampunya Tetap memberi untuk saya Terima kasih untuk Malaikat yang Tuhan kirim Dalam hidup saya Sampai saya ingat Waktu itu Bapak ibu kan Pernah menawarkan saya Beliau pengen punya anak dokter Gimana Apa saya mau sekolah Jadi dokter Tapi waktu itu Dan ketika itu Saya tidak Saya masih Pengen Melanjutkan cita-cita Mimpi saya tadi ya Jadi sebenarnya saya punya mimpi Pengen jadi pilot Pengen jadi Wartawan Pembaca berita Tetapi terselip Dalam hati saya Jadi suster Maka ketika itu Pertemuan selanjutnya Dengan suster Itu adalah Di SMA Surferius itu Dengan saya sekolah Di Palembang Terbuka kemungkinan Banyak ketika saya Berjumpa dengan Suster CB Suster FCH Suster HK Dan suster FSGM Panggilan saya yang dulu kecil Ketika pertama kali berjumpa Itu pelan-pelan Tumbuh Dibarengi waktu itu Saya ingat Ketika ditanya Atau ngobrol-ngobrol dengan Bapak Saya pengen jadi pilot Bapak saya bilang Pilot Sekolah pilot itu Tidak murah Bapak tidak bisa Nyokolahin kamu Putus asa Tidak Tapi Otomatis membuat saya sadar Oke Kalau gitu saya ganti Ganti cita-cita Jadi penyiar Dan Terlaksana dong Waktu SMA saya juga siaran Di radio Di Palembang Meski tidak lama Ini menarik untuk saya Apa yang saya pikirkan Apa yang saya cita-citakan Tuhan berikan Kebalik ke keluarga Bapak dan Ibu Iwan Yang begitu baik Dengan keluarga kami Tidak hanya sebatas Mereka mengenal Saya saja Karena saya anak angkatnya Dan masuk menjadi keluarganya Tetapi mereka juga Sangat mencintai Dan Sangat Merengkuh keluarga kami Saya ingat mungkin Sudah dua atau tiga kali Bapak dan Ibu Datang ke rumah saya Yang Dideso Dideso Banget itu Dan sampai sekarang Hubungan kami Tidak pernah Terputus Saya Kalau ada kesempatan Ke rumah Bapak Ibu Yang sekarang ada di Jakarta Mereka selalu Berkabar Kami selalu berkabar Baik dengan Bapak dan Ibu Juga dengan Bapak Singap Saya di rumah Ini menarik untuk saya Tuhan sungguh hadir Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Yang sudah Hadir Terlibat Ikut Menempat saya Menjadi sekarang Lalu kenapa? Apa yang buat saya Pengen jadi suster? Nah ini disini Titik poinnya adalah Saya Ketika kecil Mengalami situasi Yang demikian Naik Turun Seperti saya katakan Keluarga kami Seperti neraka Waktu ketika saya kecil Momen dimana Saya bersama Mbak saya Bapak sibuk Saya sering Bertengkar Benda-benda Sering melayang Bahkan mengenai Tubuh kami Bahkan saya sempat Mau bunuh diri Karena merasa Tidak dicintai Saya mempertanyakan Seorang anak siapa Tetapi ada titik balik Dimana semuanya Berubah Ekonomi Perlahan-perlahan Karena Bapak Tidak judi lagi Tidak minum lagi Mereka mulai Merintis lagi Meski tidak Wah Atau mewah Tetapi cukup Maka kehidupan Sudah mulai tertata Bapak sibuk Saya tidak lagi KDRT Tidak lagi Saling menyerang Adik saya tumbuh Dari keluarga yang Harmonis tidak Bahagia Puji Tuhan Tetapi tidak Seperti dulu Ketika saya kecil Perekonomian Sudah mulai Lalu Tuhan Melimpahkan lagi Berkatnya Sedemikian Rupa Kepada keluarga Bapak Ibu Kepada saya Lewat Bapak dan Ibu Iwan Lalu juga Pengalaman Dimana masa muda Saya yang dulu Saya kecil Tidak boleh Kesini Kesitu Tidak boleh Ini Itu Tidak tercukupi Ini Lalu ketika saya Ekonomi mulai Baik Ketika saya Berjumpa Dengan Keluarga ini Lalu saya Bisa Menemukan Kebahagiaan Dalam artian Dimana Dulu yang Saya pernah Merasakan Tidak enak Lalu hidup Cukup Dan Bahagia Lalu saya Refleksi Tuhan Mau apa Atas hidup saya Saya boleh Mengalami Dua peristiwa Besar Dalam hidup saya Kayak neraka Dan kayak surga Lalu apa Yang pantas Bisa Saya berikan Yang layak Saya berikan Sebagai ucapan Syukur Dan terima kasih Tidak ada yang bisa Saya dapati Kecuali diri saya Hidup saya Segala yang ada Dalam diri saya Maka dari situ Waktu itu Saya ingat Di hadapan Bunda Maria Saya katakan Tuhan Bunda Maria Tidak ada yang Saya temukan lagi Selain diri saya Sebagai ucapan Persembahan Syukur Dan terima kasih Atas segala yang Boleh saya alami Dalam hidup saya Dalam diri saya Dalam keluarga saya Dalam keluarga Ibu Iwan Bapak Iwan Maka saya Persembahkan Hidup saya Yang telah Tuhan Berikan Duduk saya Saya kembalikan Sebagai ucapan Syukur Dan terima kasih Maka Pakailah Tuhan Sampai Dan selama Engkau mau Apapun itu yang terjadi Jadi Kenapa saya Kenapa saya Pengen Jadi suster Mau jadi suster Sebagai ucapan Syukur saya Terima kasih Saya Persembahan Saya Dan segala yang Tuhan berikan Kepada saya Saya kembalikan Kepada Tuhan Terima kasih Itu Semoga Apa yang Apa yang saya Seringkan Ini Bisa semakin Membuat saya Menyukuri Panggilan saya Hidup saya Orang-orang Yang Tuhan Hadirkan Dalam hidup saya Syukur-syukur Bisa Menginspirasi Bahwa Seburuk Apapun Masa lalu Kita Tuhan Ingin kita Bangkit Tuhan Tetap Menerima kita Selama kita Mau kembali Salam